Informasi yang satu ini diharapkan bisa membuat kita lebih waspada lagi dalam memastikan kendaraan dalam kondisi yang aman. Karena dalam sekali aksi, kawanan tiga pencuri menggondol dua sepeda motor di tempat parkir permainan biliar di Jakarta Pusat. Sementara di Karawang ada seorang pencuri yang menggunakan jaket ojek online untuk mencuri tas di sebuah toko es krim. Datang dengan menggunakan jaket ojek online, seorang pencuri masuk ke sebuah toko es krim di Ruko Galuh Mas, Kecamatan Teluk Jambetimur, minggu pagi saat toko belum melayani pembeli. Pencuri itu mengambil sebuah tas milik karyawan toko yang berada di atas meja pemesanan. Ia kemudian kabur menggunakan sepeda motornya. Saat itu korban sedang berada di ruang peralatan untuk mempersiapkan kebutuhan toko. Korban kehilangan uang tunai ratusan ribu rupiah dan sejumlah dokumen penting seperti STNK dan KTP. Menurut keterangan Polsek Teluk Jambetimur yang telah datang ke lokasi kejadian, nomor kendaraan yang digunakan pencuri merupakan nomor polisi palsu. Polisi hingga saat ini masih memburu pencuri itu. Berboncengan sepeda motor, tiga pencuri datang ke tempat parkir permainan biliar di Jalan Biak, Cideng Gambir, Jakarta Pusat, Senin Dini hari tadi. Setelah melihat situasi di sekitar lokasi, dua pencuri membobol kunci kontak sepeda motor yang terparkir di tempat itu. Namun tak hanya satu, kawanan pencuri itu mencuri dua sepeda motor. Meski salah satu sepeda motor mesinnya tak bisa dinyalakan, pencuri itu tetap membawanya kabur dengan cara didorong dengan sepeda motor lain. Kedua motor itu bukanlah milik pengunjung tempat biliar, melainkan milik penghuni kos yang berada di dekat tempat biliar tersebut. Berbekal rekaman CCTV, para korban telah melaporkan pencurian itu ke Polsek Gambir. Tim Liputan, CNN Indonesia